Halo guys, balik lagi dengan manusia jahil Lanjut lagi vlognya masih di daerah pulau Jawa Ini aku di Wonosobo Kali ini aku mau ke kebun teh di daerah Dieng Yuk, ini sepanjang perjalanan Pemandangannya indah sekali Dan sedikit lagi mau nyampe Kalau kalian mau kemari, cari aja di google Kebun teh Wonosobo Yeay, akhirnya udah sampe ya Setelah setengah jam perjalanan dari pusat kota Wonosobo Langsung saja kita masuk ya Tapi harus ke loketnya dulu bayar uang masuknya Uang masuknya ini murah aja Yeay, halo guys Balik lagi dengan manusia jahil Oke, jadi sekarang aku sedang berada di kebun teh Nah, jadi aku mau bikin vlog jalan-jalan di daerah sini Yuk, mari aku bakalan ajak kalian jalan-jalan di daerah sini ya Ini udaranya dingin banget guys Ini tempatnya di Dieng Dan tempat wisatanya namanya Taman Kebun teh Tambi Kalian cari aja di google Itu di Wonosobo Yuk, mari kita jalan-jalan Pertama-pertama kalian harus menikmati pemandangan yang indah ya Pasti di kota Kalau begini tuh gak ada ya Udaranya seger sekali Ini ada sampe sana Mungkin jalannya jadi bebas Jalan kemana aja Yuk, jalan yuk Nah, untuk masuknya yaitu 10.000 satu orang ya Ini memang panas ini guys Ini jam 12 Tapi di kulit ini terasa Gak ada terasa apa-apa Masih dingin gitu Mungkin kalian yang orang Jawa Tengah Orang Monosobo Mungkin udah tau disini tuh Kayak mana gitu cuacanya Ini aku sampe pilek guys Sampai ada ingusnya ya Yuk, mari kita jalan-jalan Bagi kalian orang yang Jawa Tengah Request wisata-wisata di Jawa Tengah apa aja Kalau di Dieng kan banyak gitu tempat wisatanya Ini salah satunya Kita jalan-jalan dulu Dan kalau disana Pemandangannya bisa lihat Ibu-ibu dan bubapak itu lagi metik teh Dan teh di Jawa ini Memang kasnya beda ya Ada kasnya tersendiri Dan kalau disini tuh Bau teh guys Bau teh begitu Dan aku kalau minum tehnya itu Harganya 3.000 Wangi tehnya Wena Yuk, jalan Sampai kali ya Kemarin aku ke Pemandian air Yang dingin banget Tapi ada juga disini Air panas Sebelum aku datengin Ntar di vlog berikutnya Bakalan aku bikinin Ada Cewek-cewek juga ya Mbak Minta nomor WA Napa mbak Ini Gunungnya tuh Pemandangannya bagus ya Sepertinya tuh Gunungnya Kayak udah Meledak gitu guys Soalnya Di atasnya itu Seperti kayak Apa tanah-tanah Begitu Dan di bawahnya Udah pohon-pohonan Seperti sudah Eroksik Tapi gak tau deh Karena aku juga Wisatawan disini ya Yuk Jalan-jalan lagi Ada polusi Asap motor Polusi public Nah Ini dari Kota Wonosogo Sekitaran 30 menit Dari Alu-alu Wonosogo Udah nyampe Mari Selain masuknya Murah Orangnya juga Ramah-ramah Senyum disini guys Misalkan kita lewatkan Pak Mas Gira Toba di kota Wah Mungkin disini Kalau malem Ini hidup lampu Cantik Disana juga Ada lampunya juga Bagus Enak Terjemur Hidungku merah guys Karena belum terbiasa Di tempat dingin ya Karena aku di Jawa Tengah Di Wonosogo Ini baru Tiga hari ya Kemarin itu aku di Jogja Wih Pemandangannya bagus sekali Pegunungan Gunung kembar Apakah kameramen tau Apakah itu gunung kembar Tidak tau Tidak tau Jadi aku sedikit menjelaskan Apa itu gunung kembar Gunung kembar Adalah Ketika kita Mendaki gunung tersebut Kita bakalan Kena tampol Jadi kamu jangan Coba-coba Untuk mendaki gunung kembar Apakah penonton Jangan mengeris ya Kepalanya Langsung saja Aku mau turun ke bawah Mau lihat Kebun tehnya Secara langsung ya Bagaimana Kebun teh ini Kalau di daerah Aceh itu Kebun kopi ya guys Nggak ada teh Soalnya disana Yang tumbuh itu Kopi Kalau di daerah Jawa Tumbuh teh gitu Disini juga Daerah sana itu Ada kebun strawberry Kebun jagung guys Nah begini Kebun teh Yang mana ini Dicabut Yang ini kan Pucuk Makanya ada nama Teh pucuk Berarti ini yang dicabut Kalau salah Aku minta maaf ya guys Ini tidak ada Aku cabut Tidak ada merusak Disini ya Yang harus kita jalan-jalan lagi ya Dan kamu sini aja Aku sembunyi ya Kamu sini aja Aku sembunyi Nanti ada goyang-goyangnya Kamu bilang Boy lagi ngapain ya Boy ngapain Ya ngapain Nah ini pelakunya ternyata Apa kamu jangan seujan sama aku Ini aku lagi ngising ini Mana teiknya Enggak ada Norak sekali ya Ya Nama juga gak pernah guys Menikmati pemandangan Sebagus ini Sampai jumpa Nah Gimana Menurut kalian Bagusan yang mana Bagusan yang tadi Kebun teh tambi Atau Bagusan Yang ini Kebun teh Panama Tapi sih menurut aku Sama-sama bagus ya Tapi kalau disini Lebih Terasa Alam ya Kalau tadi kan Gak ada pohon-pohon Coba kalian diem Banyak suara burung Suara alam gitu Bikin Refreshing kepala Tenang Ya Yuk mari kita jalan-jalan Lihat-lihat Ini namanya Pohon apa ini Pohon palem ya Sepertinya itu deh Aku juga kurang tahu Nah ini kebun tehnya Agak pendek-pendek ya Kalau disana tadi Tinggi-tinggi guys Ini kebun tehnya Tidak terlalu besar ya Ini dari sini Contoh atas sana Itu kebun teh Aku belum ke atas sana Kalau yang tadi Terbuka Begitu kebun tehnya Yuk jalan-jalan yuk Tapi kebun tehnya Cantik banget ya guys Rata gitu Kayak lapangan bola Misalkan lihat sendiri Rata gitu Kayak lapangan bola Kayak Apa Tempat Kayak Lapangan golf ya Rata Ganti banget Oke guys Jadi segini dulu Vlog kebun tehnya Ya gimana Kalian kepengen gak kebun teh Kalau ke mall-mall Biasa Aku sih kalau ke mall pun Tidak beli ya Paling nonton bioskop aja Tapi kalau disini Masuknya 10 ribu Wah enak teman Oke lanjut lagi Ke wisata lainnya Mungkin Yuk kalian request Wisata di Wonosogo Atau di Jawa Tengah Oke Segini dulu videonya ya Dadah Oke Maxo pad對啊 Maxo pad Maxo pad Maxo pad Skyl Miami Ah 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 AHHHHHHHHH